Juara Nasional One Pride di kelas Bantam Week, Abro Fernandes resmi melepas gelarnya. Keputusan tersebut terpaksa diambil karena The Black Komodo tidak mampu memenuhi jadwal bertanding, lebih dari 9 bulan. Siapa yang tidak kenal dengan sosok fighter yang murah senyum, periang, dan pandai menari ini? Dialah Abro Fernandes. Juara Nasional di kelas Bantam yang belum pernah terkalahkan. Namun sayang, sudah hampir satu tahun ini, Abro tidak tampil mengisi titel fight di kelas Bantam. Terkait dengan itu, Abro harus memenuhi panggilan komito olahraga bela diri Indonesia dan PT Merah Putih Berkibar. Secara jelas, fighter Han Akademi Solo ini tidak memenuhi aturan mandatory fight, di mana seorang champion harus kembali bertanding mempertahankan sabuk dengan batasan waktu maksimal 9 bulan. Selama ini, Abro selalu absen ketika dijadwalkan bertanding. Kenetangan Abro disambut baik oleh Ketua Umum Kobi Ardian Syabagri beserta jajarannya. Sikap Abro yang sportif dan menaati peraturan bagi Ketua Umum Kobi Ardian Syabagri dianggap sebagai contoh fighter yang sangat bertanggung jawab. Nah, karena satu dan lain hal dari pihak Abro belum bisa melakukan mandatory fight tersebut dalam kurun waktu 9 bulan, sehingga sesuai dengan peraturan yang ada di One Pride, Abro harus menanggalkan sabuknya itu, dan sabuknya itu akan diperebutkan pada One Pride nanti di bulan April. Dalam pertemuannya dengan Ketum Kobi dan PT Merah Putih Berkibar, Abro menyampaikan permasalahan pribadi yang membuatnya tidak dapat memenuhi panggilan fight. Aku lebih tidak keberatasi, karena aku lebih memilih keluarga dulu. Jadi, ngomong-ngomong sama ini kemana saja, Amila? Ya, untuk urus keluarga dan urusan keluarga. Perdianggap kuno boleh, tapi kita masih sangat menghormati tradisi yang berlaku di tempat kami, bahwa apabila seorang suami, istrinya dalam keadaan hamil, itu tidak boleh melukai siapapun, apalagi memukul orang dan segala macam. Tradisi itu masih melekat di keluarga kami, dan kami yakin itu suatu hal yang baik. Terkait dengan kekosongan gelar ini, CEO PT Merah Putih Berkibar, Fransino Tirta, tidak mau menunggu lama. Fransino menyatakan, 7 April nanti akan dilangsungkannya titel fight bottomweight, di mana peringkat 1, Fajar Macho Kamacho, akan berhadapan dengan Sony Rizaldi, yang kini di peringkat keempat. Maka dari itu dengan sangat menyesal, dan saya juga sangat apresiasi oleh saudara Abro, dia dengan logo-logo menyerahkan gelarnya, kali ini, ini akan menjadi gelar yang kosong, akan diperbutkan oleh Sony dan Fajar, dua orang penantang terbaik saat ini di kelas bantam. Meski Abro kini resmi tidak memiliki gelar, Black Komodo bisa kembali merebut sabuk yang dilepasnya di kemudian hari. Dari Jakarta, Rizaldo Sinaro dan Septian Ermawan, TV One menggabarkan.